Intro Bapak, Ibu semuanya, rekan-rekan, selamat pagi, selamat berkumpul di dalam Tuhan Yesus. Kita pada pagi hari ini seperti biasa akan melaksanakan pembinaan warga jemaat. Dan kalau kita perhatikan, ini merupakan satu bentuk pembelajaran bagi kita semua untuk lebih memahami Kristus sebagai pusat kehidupan orang yang percaya. Dan seperti hanya sepaktu Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku? Maka kita mengamimi bahwa Tuhan Yesus sebagai Mesias, sebagai juruselamat kita, sebagai pusat kehidupan kita. Dan pada pagi hari ini, Pak Edi yang akan menyampaikan, yang akan memimpin kegiatan, dan kita akan belajar bersama untuk membuka kegiatan kita. Kami mohon kepada Ibu Kristina untuk memimpin dalam doa. Silahkan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sangat menghargai waktu yang indah ini. Bahwa dengan teknologi ini kami bisa tetap terbina sebagai jemaat pengharapan ya Tuhan. Terima kasih baik Tuhan Yesus, kiranya Engkau menguduskan waktu ini, dan menguatkan kami semua sehingga kami boleh menerima pengajaran yang diberikan melalui hambamu, Pak Edi, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mohon berkatmu kepada kami semua di rumah kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silahkan Pak Edi. Ya, terima kasih Pak Anton, terima kasih Bapak Istina yang sudah berdoa untuk acara ini. Ini adalah serial ketiga dari Kambium, buku berakar. Dua kali setelah kita lewati, Jaminan Keselamatan dan Jalan Keselamatan. Ini adalah bahan ketiga, yaitu Kristus sebagai pusat hidup orang percaya. Nanti kita sebetulnya ada sebagi dalam dua bagian. Kita masih belajar kemarin tentang keselamatan, sekarang tentang Yesus. Kemudian kalau Tuhan mengizinkan lagi, kita belajar tentang Rauh Kudus. Kemudian lima seri, atau enam seri berikutnya adalah tentang kedisiplinan rohani. Jadi ini masih bagian ketiga. Bagian yang pertama, ini adalah tentang Kristus. Jadi sudah sampaikan Pak Anton, yaitu Kristus sebagai hidup orang percaya. Kristus sebagai pusat, pusat hidup orang percaya. Nah Bapak-Ibu sekalian, nanti di selet kita akan melihat ada gambar tentang laju, itu sepertinya kapal speedboot yang cepat gitu ya. Nah ketika kapal speedboot itu sedang berjalan dengan cepat ke arah barat, kemudian di dalam kemudi otomatis dipasang ke arah timur. Tentunya ini berlawanan sangat berat. Ada dua hal yang mungkin kita bisa lakukan. Yang pertama adalah membelokkan roda kemudi secara paksa, atau kita mengubah program kemudi otomatis. Nah resiko yang pertama adalah ketika kita membelokkan roda kemudi secara paksa, apapun kita bisa melakukannya itu, artinya akan ada kerusakan di sana. Tetapi sebetulnya programnya adalah tetap ke arah timur, sehingga kita ingin ke arah barat. Jadi yang paling realistis adalah mengubah program kemudi otomatis, supaya bisa berjalan ke arah barat. Nah hal-hal yang seperti inilah yang diberikan contoh oleh Kambium, ketika kita belajar bersama, sesungguhnya yang ada di dalam kehidupan seseorang, di dalam hati seseorang, itulah yang bisa mengubahkan secara drastis arah hidup yang diinginkan. Nah hari ini ketika kita belajar Kristus sebagai pusat hidup orang percaya, demikianlah kita, siapapun kita yang ada di dalam hati kita, ketika kita menempatkan Kristus sebagai pusat hidup kita, maka segala hidup dan kendali kita pun juga akan berpusat kepada Kristus. Dia yang mengendalikan kita, dia yang mengarahkan kita, dan apapun yang menjadi pikiran kita, menjadi perkataan kita, dan perbuatan kita, semuanya berasal daripada Kristus. Inilah yang sedang kita pelajari pada pagi hari ini. Kita menempatkan Kristus sebagai pusat hidup orang percaya. Ada yang boleh katakan, saya orang Kristen, iya, tetapi belum tentu, belum tentu, saya katakan belum tentu ya, bukan tidak, belum tentu pusat hidupnya adalah Kristus. Kita bisa membedakan Kristen, tapi pusat hidupnya bukan Kristus, atau Kristen yang pusat hidupnya adalah Kristus. Itu sangat berbeda jauh. Hari ini ada tiga bagian, yaitu, ini tema-tema kita memang dari Kambil, mesti memberikan dalam tiga bagian. Apa, mengapa, dan bagaimana. Tiga hal ini saja yang kita pelajari. Bagian yang pertama adalah, apa Kristus sebagai pusat hidup orang percaya? Ada tiga bagian, yaitu menempatkan Kristus sebagai Tuhan atas seluruh kehidupan kita. Yang kedua, menempatkan Kristus sebagai peladan. Dan yang ketiga adalah, menempatkan Kristus sebagai tujuan. Saya meningkatnya dengan tiga T. Itu, itu, T itu. Kita langsung ingat, T itu. Tuhan, peladan, tujuan. Jadi hari ini kita kalau belajar tentang apa, kita ingat tiga T. T itu kan kriliun, bisa juga, tapi lebih singkat lagi, T itu. Jadi kita ingat, apa? Menempatkan Kristus sebagai Tuhan, padan, dan tujuan. Yang pertama, kita pelan-pelan dulu, supaya Bapak Ibu bisa ikuti, dengan baik. Bapak Ibu sekalian nanti, sebelum saya lupa, kalau Bapak Ibu mau memberikan masukan, ataupun mau bertanya, silakan, sewaktu-waktu boleh. Jadi nyalakan, hidupkan, apa namanya, di unmute dulu, terus Bapak Ibu bisa langsung memberikan masukan, ataupun bertanya. Hari ini kita sama-sama belajar. Saya bukan mengajari Bapak Ibu, tapi kita sama-sama belajar. Dan, sebelum kemudian juga, kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan, menempatkan slide-nya, seperti biasa, silakan hubungi Pak Teo. Jadi file-file ada di sana, jadi kita tidak bagi secara umum, tapi yang mau saja yang minat. Jadi kalau minat itu kan dibaca, silakan hubungi Pak Teo ya, secara pribadi. Yang pertama adalah, menempatkan Kristus sebagai Tuhan, atas seluruh kehidupan kita. Roma 12, ayat 1, di situ dikatakan, itu ayat yang tidak asing bagi kita, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, di ayat ini kita diingatkan, bahwasannya, ibadah yang sejati, yaitu menempatkan Tuhan, di dalam seluruh kehidupan kita. Jadi ketika kita memberikan persembahan, bukan sekedar kita, oh ini kewajiban. Bukan. Tetapi dikatakan kalau itu persembahan, bukan hanya soal, bicara tentang material, tetapi juga tentang hidup. Jadi bagaimana kita menempatkan Kristus, atas seluruh kehidupan kita. Bapak-Ibu sekalian, tidak mudah ketika kita belajar Kristus, sebagai pusat hidup kita, dan kita menempatkan Kristus, sebagai Tuhan, atas seluruh hidup kita. Kita harusnya punya satu dimensi yang baru. Itu tidak mudah. Dimensi yang baru apa? Bahwasannya kesadaran, apa yang ada dalam diri kita adalah tentang Tuhan, yaitu tentang Kristus sendiri. Jadi kalau kita bicara tentang Roma 12 ayat 1, artinya adalah ketika kita memberikan persembahan, bahasannya memberikan, sebetulnya Kristus sudah hidup di dalam diri kita, dan apa yang kita terima daripada Tuhan, itu kita kembalikan sebagai ucapan syukur. Jadi kita bukan memberikan Tuhan, karena kita tidak, kalau kita memberi, memang betul bahasanya memberi yang sangat familiar bagi kita, kita memberi Tuhan. Bukan. Tetapi Tuhan sudah memberkati kita, sehingga kita mengembalikan sebagai ucapan syukur. Nah, dari dalam posisi yang seperti itulah, kita menempatkan Kristus sebagai Tuhan, atas kehidupan kita. Berkat itu datangnya dari Tuhan. Semua yang ada dalam diri kita, itu adalah tentang Tuhan semua, bukan tentang kita. Jadi ketika sekali lagi kita mempersembahkan tubuh kita, kita bisa melayani, kita memberikan persembahan, kita memberikan persembahan, semuanya dengan kesadaran, bahwasannya Tuhan adalah sebagai, kita menempatkan Kristus sebagai Tuhan, atas kehidupan kita. John Forsberg mengatakan demikian, kehidupan rohani bukanlah kehidupan yang terpisah dari kehidupan finansial, kehidupan pekerjaan, dan lain sebagi berikutnya. Istilah kehidupan rohani hanyalah sebuah cara untuk membicarakan kehidupan seseorang, itu di dalam kurung, setiap saat dan setiap seginya, dari sudut pandang Tuhan. Perhatikan sekalian. Jadi memahami bagian ini, jadi kehidupan rohani itu bukan yang terpisah dari kehidupan yang lain, jadi finansial maupun pekerjaan. Jadi John Forsberg mengatakan seperti ini, kehidupan rohani ini hanya sebuah cara untuk membicarakan kehidupan setiap personal kita, di dalam setiap saat, setiap waktu, dan setiap seginya, dari sudut pandang Tuhan. Jadi Tuhan tidak tertarik bagaimana kita berdoa, bergerja, membaca kitab, lebih teratur saja. Tuhan tertarik pada hidup kita. Dan setidaknya dari, tulisan dari John Forsberg ini, memberikan satu arahan bagi kita. Kita kehidupan rohani tidak terpisah dari lain semuanya, karena kehidupan kita bukan hanya tentang kerohanian, tapi kita juga butuh yang lain juga. Tetapi ingat bahwasannya dari sudut pandang Tuhan. Nah, kalau dari sudut pandang Tuhan, tentunya kita akan menyadari siapa yang ada di dalam diri kita. Apakah Tuhan yang menjadi pusat di dalam hidup kita? Nah, kalau kita sudah menempatkan Kristus sebagai Tuhan di dalam hidup kita, rasanya kehidupan-kehidupan yang lain itu, katakan finansial, pekerjaan, dan yang lain, itu adalah tentang Tuhan sendiri. Jadi Tuhan tertarik pada hidup kita, karena di dalam hidup kita ada Tuhan. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, sekali lagi ini satu penyataan yang menarik daripada John Forsberg. Mari kita belajar bahwasannya kehidupan rohani kita yang tidak bisa dipisahkan dengan yang lain. Ketika kita membaca apa, apakah tidak baik? Oh, baik. Tetapi Tuhan ingin melihat hidup kita. Bukan tentang apa kita membaca, oh, sangat baik. Kita berdoa, sangat baik. Tetapi tentang hidup kita yang menempatkan Kristus sebagai Tuhan di dalam hidup kita. Jadi, segala aspek kehidupan kita bisa menjadi hal rohani jika kita melakukannya bagi Tuhan. Perhatikan, segala aspek kehidupan kita bisa menjadi hal rohani jika kita melakukannya bagi Tuhan. Sebaliknya, segala aspek kehidupan kita bisa menjadi hal sekuler jika kita tidak melakukannya bagi Tuhan. Jadi, perhatikan satu kata yang sama, yaitu melakukannya bagi Tuhan. Ketika kita melakukannya bagi Tuhan, maka itu ada menjadi bagian yang rohani di dalam kehidupan kita. Kalau ini ingin dikotomi, dibisahkan antara rohani dan sekuler. Tapi bukan tentang itu perbedaannya, tapi bagaimana kita melakukan bagi Tuhan, itu menjadi kunci utama. Kalau kita melakukannya bagi Tuhan, apapun yang kita kerjakan, itu akan menjadi hal rohani yang penting. Tapi kalau kita tidak melakukannya bagi Tuhan, itu menjadi hal sekuler biasa. Apakah kita tidak bisa dua-duanya? Oh, bisa. Tetapi sekali lagi kita ingin, bahwasannya ketika kita belajar krisis sebagai pusat, kita melakukannya bagi Tuhan. Di sini tidak disebutkan ayatnya, tetapi saya ingin menambahkan dalam kolose 3 ayat 23, itu satu firman yang sangat luar biasa. Kalau kita melakukan segala sesuatu, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Dan surat kolose tidaknya mengingatkan kita, bahwasannya kalau kita melakukannya seperti untuk Tuhan, kita sedang mengerjakan aspek kehidupan, itu menjadi semuanya kerohanian bagi kita. Sesuatu yang rohani bagi kita. Jadi apapun yang kita lakukan, seperti untuk Tuhan. Dan ini kan cocok dengan teologi kita, Bapak-Ibu sekalian tentang Menonet. Dalam kotbah saya yang lalu, saya mengatakan bahwasannya Matius pasal 25 itu. Ketika Tuhan mengatakan, ada orang yang bertanya, siapakah Tuhan di dalam hidup kita? Nah, siapa yang kamu temuin? Apakah kamu bertemu dengan orang yang butuh makan? Sebenarnya kamu bertemu dengan aku. Kita memberikan makan bagi dia. Nah, masalahnya sekarang adalah kita memberikannya itu seperti untuk Tuhan, atau sekedar kita memberikannya tidak melakukannya untuk Tuhan. Oh, orang ini butuh makan. Sudah, masih makan selesai. Tidak. Tetapi kalau kita memberikan, memang memberikan makan bagi orang manukan, seperti untuk Tuhan. Sungguh-sungguh kita berikan. Bukan dari sisa yang ada, yang makanan yang hampir bau, tidak. Tidak. Mungkin bukan kalau kita melakukannya, tapi Tuhan memberikan yang jelek. Tidak-tidak. Nanti kita berikan yang layak, yang baik, seperti untuk Tuhan. Ya, pokoknya ini satu kebanggaan bagi kita, sekaligus juga satu tuntutan bagi kita semua. Tuntutan, tidak? Kita melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Karena itu bernilai rohani yang kekal bagi setiap kita. Setiap kita menonet, kita sekali lagi dituntut oleh Tuhan, dan dituntut oleh Tuhan. Kita melakukannya. Ada orang yang telanjang, bahasanya akan telanjang. Apakah kita memberikan? Nah, kalau kita memberikan pakaian bagi dia, apakah kita memberikannya seperti untuk Tuhan? Kita dituntut. Kalau kita berteologi, menurutkan teologi, katakan teologi praktis. Kita banyak teologi praktis. Ini satu kegerakan. Iya. Saya menakui itu iya. Tetapi teologi praktis bukan berarti lebih rendah mudah. Teologi praktis membuktikan apa yang ada di dalam diri kita itu siapa. Ketika kita menempatkan Kristus sebagai Tuhan, kita mau memampu melakukannya segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Tuhan yang tidak akan kelihatan, tetapi Tuhan nyata melalui kehadiran orang-orang setelah kita. Dalam hukum Tuhan yang terutama dan pertama sama saja, bahwa saya kasihlah Tuhan alamu. Tapi juga kasihlah Tuhan sesamamu manusia. Itu hukum yang terutama dan pertama bagi setelah kita. Jadi tidak ada yang bisa kita bedakan melakukannya untuk Tuhan dan melakukannya untuk sama seperti untuk Tuhan. Bapak-Ibu, sekarang kita sekali lagi dituntun dan dituntun sebagai orang-orang Menonet. Menempatkan Kristus sebagai Tuhan di dalam hidup kita. Nah, di situ ada satu diagram atau satu gambar ya oke lah. Seperti itu. Hidup lama itu hidup yang berpusat pada diri sendiri. Itu ketutup ya sekalian sebagian persen, tapi Bapak-Ibu bisa menebak-nebak. Misalnya kita lihat mulai akal jarum jam mulai dari angka satu itu kesehatan, kemudian pendidikan, kita bisa menebak gitu ya. Ketutupan dengan tanda panah rekreasi, keluarga, pergaulan, dan sebagainya berikutnya. angka sembilan ke atas itu pekerjaan, keubangan. Kita bisa melihat bagian itu. Semuanya berpusat kepada aku. Inilah kehidupan lama. Semuanya berpusat pada sendiri. Tetapi kehidupan baru, kalau kita menempatkan Kristus sebagai Tuhan, pusatnya bukan aku atau saya. Tetapi adalah Kristus. Jadi seperti Osbrook tadi mengatakan kehidupan finansial itu di angka 11-12 kalau jarum jam keuangan. Itu berpusat pada Kristus. Kesehatan, pusat pada Kristus. Mendidikan, rekreasi, keluarga, dan berikutnya. Semuanya berpusat pada Kristus. Kalau kita melihat di hari-hari ini, itu kesehatan, itu jadi satu yang penting yang kita pertimbangkan di dalam masa COVID-19 ini. Ketika kita melakukan protokol kesehatan, kita harus mencuci tangan, mempersihkan tangan dengan air mengalir, dengan air sanitizer, kita harus pakai masker, itu protokol kesehatan di masa COVID-19. Tetapi, kalau kita melakukannya untuk Kristus, artinya dengan kesadaran, ini bukan hanya untuk kita, tapi kita mengarahkannya kepada Kristus. Artinya adalah ketika kita melakukan protokol kesehatan, kalikus dengan kesadaran, bahwasannya hidup kita adalah hidup yang dimiliki oleh Kristus. Kita harus menjaganya dengan baik, dengan bertanggung jawab kepada Kristus. Jadi, kita melakukannya untuk dan tujuan kepada Kristus. Dan hal-hal lainnya tidak bisa terpisahkan. Saya tidak akan menyebut satu-satu, tapi Bapak-Ibu bisa memaham semua aspek kehidupan kita. Kalau kita menempatkan Tuhan sebagai pusat, Kristus sebagai Tuhan dalam hidup kita, artinya semuanya berpusat kepada Kristus. Nah, ini ada salah saturnya yaitu BWJD. What would Jesus do? Apa yang akan Jesus lakukan? Maksudnya seperti ini, Bapak-Ibu sekalian. Ada kecenderungan, ada kecenderungan kita tidak patuh pada hal-hal yang mudah dan kecil, ramai-ramai. misalnya seperti itu. Kalau dari Kambil, bukan contoh, itu tentang pelanggaran lalu lintas seperti itu. Dia mempisahkan tempat gereja, itu jaraknya kalau di satu arah, kalau harus perputar, itu sekitar satu kilometer ke depan, kemudian balik, baru sampai gereja. Tapi ada tikuman, ada putar balik, Newton gitu, itu jaraknya sangat dekat. Nah, ini kegodaan. Apakah kita mau melanggar atau kita menuruti aturan yang jauh satu kilometer, dan PP sampai dua kilometer, itu cukup jauh, cukup jauh, atau kita bypass dan melanggar hanya sebentar saja, hanya jaraknya sangat dekat, sampai ke diri saja. Tentu kegodaan balik. Kalau kita cenderung untuk melakukan pelanggaran ini, inilah yang perlu kita perhatikan. Kalau dengan hal yang katakan itu yang ringan sekalipun, kecenderungan kita untuk melanggar, bagaimana dengan hal yang besar? Itu kita bisa mudah menebaknya, meskipun tidak bisa pastikan. Hal yang ringan, hal yang sederhana, kita terus melanggar. Apalagi hal yang berat. Tentu kita mengatakan kemungkinan besar itu bisa melanggar. Apa yang akan Yesus lakukan kalau Buhan Yesus itu, artinya adalah ketika kita melakukan kesetiaan dalam hal perkara yang kecil, tentu Tuhan akan melakukan perkara yang lebih besar bagi kita. Itulah yang disampaikan oleh bagian ini, artinya adalah mari kita setia dengan perkara-perkara yang kecil. Karena perkara-perkara kecil sekalipun itu menempatkan Kristus sebagai Tuhan atas diri kita. Kita selalu terusik dengan apa yang kita lakukan dengan pelanggaran-pelanggaran kita. Sekalipun itu kecil. Yang tersembunyi, yang mungkin hanya kita tahu kalau tadi melanggar, mungkin tahu. Tapi bagaimana kita melanggar yang kita orang lain tidak tahu. Tentu itu sangat berbahaya dalam kehidupan kita. Banyak aspek bahwa sekalian. Nanti dalam disiplin rohani kita akan belajar lagi. Tapi izinkan saya seperti ini. Sebagai orang percaya, ini jadi pertanyaan bagi banyak orang juga. Misalnya, apakah persembahan perkuluhan itu wajib atau tidak? Dan berdebat, ada gereja juga tidak wajib. Ya, memang saya katakan bahwasannya sekalipun kan belajar. Saya mengatakan bahwasannya di dalam perjanjian baru tidak ada penegasan. Saya katakan tidak ada penegasan tentang perpuluhan. Tidak ada. Perpuluhan itu di zaman perjanjian baru. Nanti Bapak Ibu dalam perjanjian lama, maksud saya. Dalam perjanjian baru tidak ada penegasan berikutnya. Makanya itu gampang atau bisa ditafsirkan macam-macam. Tetapi saya ingin mengatakan Bapak Ibu seperti ini. kalau peraturan di zaman perjanjian lama itu dibuat, bukankah itu sepanjang tidak ada peraturan yang mengubahnya, berarti peraturan itu berlaku. Kecuali ada peraturan baru, tidak ada perpuluhan. Artinya perpuluhan itu selesai. Jadi saya mengatakan seperti ini. Kalau itu aturan berlaku di dalam perjanjian lama dan memang itu tegaskan itu berlaku untuk menghidupi orang-orang lewi khususnya karena orang lewi tidak punya tanah, jadi suku-suku yang lain harus mengembangkan 10 persen dan itu untuk kehidupan mereka. Kemudian sampai dengan perjanjian lama bagian akhir sekalipun itu masih berlaku. Kemudian sampai perjanjian baru sudah ada masa kegelapan atau setahun masa kegelapan kemudian timbulah masa perjanjian baru dimakitulai dengan kehadiran Tuhan Yesus. Tidak ada penegasan tentang perpuluhan. Tapi apakah Yesus menghapus perpuluhan? Tidak. Tidak pernah Yesus mengatakan perpuluhan tidak berlaku. Jadi kita perlu berhati-hati dan bernikmat ketika seseorang ataupun siapapun dia mengatakan perpuluhan tidak berlaku karena Yesus sendiri tidak pernah mengatakan perpuluhan tidak berlaku. Sekalian tahu maksud saya kalau mau bicara soal ini semuanya kita akan sama-sama belajar. Saya mengatakan peraturan yang lama yang tidak dilubah. Yang tidak ada penegasan yang baru tidak dilubah. Artinya itu berlaku. Masalahnya adalah kan perjanjian baru tidak mengatakan tentang yang ini? Tetapi tersirat cukup. Bahkan kalau saya mengatakan Yesus mengatakan dalam kata-kata yang tersirat atau tindakan yang tersirat lagi tidak ada yang tersirat tentang menghilangan perpuluhan. Tetapi yang tersirat adalah dicontohkan oleh Yesus tentang janda yang memberi dua pasar. Yang memberi dari kekurangannya. semua yang ada di dalam dirinya dia berlaku. Itu dari kekurangan dia. Dia dua pasar bisa dapat apa. Tidak dapat apa-apa. Tapi kalau dua pasar dia kumpulkan nanti bisa memberi apa. Tetapi dia memberikan semuanya. Kemudian kalau tadi dalam kitab Roma 12 1-2 dikatakan memberikan seluruh. Jadi Bapak-Ibu sekalian Tuhan Yesus tidak pernah menghapus perpuluhan. Kalau ada yang mengatakan oh ini tidak berlaku justru saya mengatakan oh tidak tidak berlaku karena Tuhan tidak berlaku. Nah Tuhan itu berlaku. Saya mengatakan iya. Masalah saya iya karena Tuhan tidak berlaku. Tetapi sekali lagi yang tersilat itu jauh lebih besar. Semuanya. Kalau dari janda yang memberikan semuanya gitu kan. Kemudian dari perpuluhan itu kalau tentang persembahan Roma 12 yang satu seluruh hidup kita. Bukan 10% lagi. tapi Tuhan kan sekali lagi juga tidak menuntut untuk kita memberikan semuanya. Tidak ada. Tidak ada Tuhan menuntut kita. Tapi setidaknya dari nilai-nilai yang disampaikan oleh Tuhan adalah memberikan dari kekurangan memberikan dari seluruh yang kita beri seluruh hidup kita adalah menandakan bahwasannya hidup kita kalau dalam konteks ini adalah menempatkan Tuhan Kristus sebagai Tuhan. Ini yang menjadi rahasia bagi kita semua. Apa yang akan Yesus lakukan ketika kita melihat kita melanggar melihat kita tidak tertib dalam melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Kita bisa menempat. Tapi yang kita harapkan adalah apa yang akan diseluruhkan dalam kita adalah yang terbaik dari apa yang sudah kita lakukan terbaik bagi kita dan menempatkan Kristus sebagai Tuhan. Nah ada satu penggambaran yang bagus itu Hatiku Rumah Kristus itu sebetulnya dari My Heart Chris Home itu dari Robert Boyd Munger Munger ya gambarkan itu satu buku Imam Adam Hatiku Rumah Kristus jadi dia menggambarkan bahwasannya Hatiku itu Rumah Kristus Rumahnya tentu ada ruang-ruang kan Bapak-Bapak sekaliannya ada pintu rumah ya kan siapa bukakan pintu akan masuk ada rumah belajar dengan sucian pikiran ada ruang makan ruang tamu ruang kerja ruang rekreasi ruang tidur ruang keluarga muda itulah bagian-bagian rumah nah kalau judulnya aja Hatiku Rumah Kristus kalau rumah seluruh bagian itu juga bagian rumah mau pintu rumah mau ruang tamu ruang tidur ruang kerja gudang dan berikutnya itu bagian rumah kita tidak bisa melewatkan satu bagian itu jadi bagian yang bukan menjadi tempat Kristus menempatkan Tuhan tidak jadi semua bagian Hatiku Rumah Kristus bagian seluruh kehidupan kita yang ada adalah tentang Tuhan itu sendiri jadi satu penggambaran yang menarik jadi bukan hanya rumah saja tapi bagian-bagian rumah itu adalah tentang pikiran jadi kalau disitu sebutkan di dalam slide itu siapa pintu rumah siapa membukakan pintu aku akan masuk di ruang belajar tentang kesucian pikiran itu yang dikulis oleh umur ini memberikan satu pemahaman bagi kita hati Kristus rumah kita hati kita sebagai rumah Kristus tidak ada satu pun di dalam ruang di dalam hati kita bukan tempatnya Kristus nah inilah bagian yang pertama menempatkan Kristus sebagai rumah yang kedua sekalian tadi kan 2T2 3T jadi sekarang kita T yang kedua 2T jadi T menempatkan Kristus sebagai teladan atas seluruh hidup kita kalau boleh salah satu dari kita bisa membaca ayat yang ada di slide ini nyalakan dulu di unmute dulu satu orang nanti kalau masuk dua-dua satu ngalah silahkan kita bisa interaksi juga silahkan Bapak Ibu sekalian yang ingin membaca di unmute dulu terus silahkan dibaca rumah rumah 28 ya rumah 28 28 ya betul rumah aku boleh baca boleh rumah silahkan ya kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasih dia yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan runtana Allah sebab semua orang yang dipilihnya dari semula mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya supaya ia anaknya itu menjadi yang seluruh diantara banyak saudara terima kasih Oma silahkan di-mute lagi kita lanjutkan nah kalau kita melihat ayat ini seringkali kita terarah pada Roma 8 ya kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu jadi nada-nadanya adalah bisa nada pesimis dan nada-nada optimis pesimis maksudnya oh kita lagi susah dan kita sadar Allah turut bekerja optimis adalah ketika kita melakukan segala sesuatu oh ini Allah juga mendukung kita dalam segala yang kita lakukan dua-duanya bisa tetapi kita lupa bahwasannya ada ayat 29 yaitu semua yang kita dipilih tentukan semuanya itu menjadi serupa dengan gambaran anaknya perhatikan kata menjadi serupa dengan gambaran anaknya nah artinya kalau itu menjadi serupa dengan gambaran anaknya apapun yang ada dalam diri kita itu adalah memancarkan atau mirip atau persis dengan apa yang ada di dalam Kristus Kristus jadi teladan di dalam setiap kita apa yang Kristus lakukan seharusnya itulah menjadikan yang baris kita lakukan jadi Allah turut bekerja dalam konteks ini adalah bagaimana kita menjadi serupa dengan gambaran pada Kristus sehingga Kristus itu menjadi teladan kehidupan kita maka demikian harusnya kita kalau kita membaca bagian ini kita bisa menafsirkan dengan 29 itu sarannya dipenuhi dulu atau kita mengerti posisinya dulu kita sudah dipilih ditentukan kemudian kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya maka yang kedua yang berarti adalah Tuhan atau Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk menetakkan membaikan jadi kalau ini katakan eksklusif buat orang Kristus bisa boleh mengatakan iya karena syarat yang utama pada 19 adalah kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya lagi masih tentang John Osbrook dalam satu bukunya Life You Have Always Wanted tumbuh secara rohani berarti hidup yang makin lama makin seperti Kristus makin lama makin seperti Kristus tadi kan serupa jika iya berada di tempat yang unik kita memandang seperti Kristus memandang kalau iya melihat melalui mata kita berpikir seperti iya berpikir merasa seperti iya merasa dan demikian dengan demikian berbuat seperti iya berbuat wow jadi kalau kita melihat bahwasannya semakin lama menjadi seperti Kristus adalah dalam semua aspek kita tadi ya melihat memandang melihat berpikir kemudian merasa dan berbuat seperti iya berbuat wow itu artinya seluruh aspek yang ada dalam diri kita di panca indera jadi kita melihat kalau yang lain juga berpikir merasa berbuat itu semuanya tentang Tuhan dan makin lama kita seperti Kristus jadi menempatkan Tuhan sebagai pusat mulai teladan di dalam kehidupan yang berproses tiap-tiap hari kalau saya berdoa seringkali Bapak Ibu kalau mendengar apapun yang kami pikirkan kita pikir kita katakan kita lakukan semuanya tentang Tuhan itu yang sering saya berdoakan seperti itu ini menjadi doa kita semua ya baik juga artinya tiap-tiap hari kita sadar bahwa apa yang kita pikirkan kita katakan dan kita lakukan itulah tentang peladan daripada Tuhan kita mengeladani Tuhan bukan apa yang dipikir Tuhan dikatakan Tuhan dan dilakukan Tuhan semuanya tentang kebaikan Tuhan tentang anggota Tuhan dalam hidup kita dan mari kita bersama-sama mempikirkan mengatakan melakukannya tiap-tiap hari dengan kesadaran ini adalah peladan kepada Tuhan yang Tuhan yang terhadap kita ini satu kalimat yang bagus dari Max Lukado yang menulis bagi buku juga Just Like Jesus Tuhan mengasih kita apa adanya tetapi yang menolak untuk membiarkan kita seadanya dia akan mengubah kita seperti Kristus saya sangat diberkati dengan kalimat dari Max Lukado ini Tuhan mengasih kita itu apa adanya tidak pernah apa adanya tetapi yang menolak memberikan kita seadanya dia akan mengubah kita menjadi seperti Kristus Bapak Ibu sekalian tulisan yang saya pikir sangat baik sekali lagi kalau Bapak Ibu mau dapatkan slide tidak saya dicatat tinggal hubungi Pak Teo nanti akan dikirim Pak Teo kalimat yang bagus saya menyalahkan Bapak Ibu bisa minta slide-nya karena saya pun juga diberkati saya berkati Bapak Ibu diberkati Tuhan mengasih kita apa adanya bukan adanya apa tapi ada apanya tapi yang menolak untuk membiarkan kita seadanya berarti Tuhan sungguh-sungguh mengasih kita tidak ingin kita itu seadanya tidak tetapi sekali lagi Ia atau Tuhan akan mengubah kita menjadi seperti Kristus Bapak Ibu sekalian dengan kesadaran hal yang seperti disampaikan oleh Max Lukado artinya sekali lagi hidup baru kita hidup yang berusak pada Kristus semua sendi kehidupan kita saya tidak akan mengulang bagian-bagian itu ada 8 bagian 7 bagian dan 1 kata berikutnya semuanya berpusat kepada Kristus dengan demikian harusnya hidupan kita semakin serupa dengan Kristus di Roma 8 ayat 29 serupa dengan Kristus sangat menarik sekalian kita mengalami Kristus sebagai teladan jadi teladan ini bukan satu posisi dimana kita berhenti pada satu pemertian bukan tapi teladan harus jendikan dengan waktu yang berjalan disini gak ada slide nya waktu yang berjalan itulah yang menunjukkan kita meneladani Kristus orang bisa melihat kita meneladani Kristus dan kita terus belajar bahwasannya di dalam kehidupan Kristus kita meneladani dia ada proses waktu disana bukan berhenti pada satu pengetahuan pemikiran bukan tapi waktu yang terus berjalan jadi kalau kita melakukan segala sesuatu saat sekarang itu menjadi teladan bagus tapi gak berhenti sampai diselajar akan terus berlangsung dan itu menjadi teladan 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 dan terus menjadi teladan kita akan mengupayakan terus ke teladanan Kristus dan kita mencomba ke teladan Kristus bagian kedua sudah selesai jadi menempatkan Kristus tadi ada tiga T 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 Menempatkan Kristus sebagai tujuan atas seluruh kehidupan kita saya mau ulang-ulang terus kalian 3 T T T T sebagai Tuhan teladan dan tujuan menempatkan Kristus sebagai tujuan Matthew 22 37-40 silahkan seseorang yang lain bisa membaca Alkitab ini silahkan dibaca saja di teks yang ada di faiz maupun di jawab Yesus kepadanya kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu itulah hukum yang terutama dan yang pertama dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para Nabi terima kasih Ibu Lida silahkan di mute lagi Bapak Ibu sekalian ini Matthew 22 yang tadi saya juga sempat saya singgung bahwasannya jika kita membuatkan hukum yang terutama dan yang pertama kita tidak bisa membedakan antara mengasih Tuhan dan juga mengasih sesama menjadi satu paket nah ketika kita sadar sampai di bagian ini bagaimana kita menempatkan Kristus sebagai tujuan kita mengarahkan diri kepada Tuhan mengasih Tuhan Tuhan itu kalau sekalian sekarang Tuhan yang jauh daripada kita tetapi ada repudus yang berserta dengan kita tapi bagaimana menempatkan seluruh aspek kita sebagai tujuan kita dengan kita memperhatikan kesalahan kita lalu saya buat bagian ini dan kemarin saya juga dapat bagi di KMP Kalimalang nanti hari mingguan nanti akan tayang juga tentang hati jadi saya juga mengutip bagian ini bagian yang terakhir bagaimana hati kita itu harusnya tertuju kepada Tuhan tapi sekali lagi kalau dalam konteks kita dalam hati 22 tadi yang saya mengatakan Bapak-Ibu sekalian kita sebagai orang-orang menonat dituntun dan dituntut kita juga melakukan yang tertaik bagi sama kita ini bagi tujuan atas seluruh hidup kita Pak-Ibu sekalian sekali lagi kalau di Kambium menempatkan Jesus bagi tujuan iya tapi dengan konteks Alkitab ini kita juga menempatkan sesama kita sebagai tujuan atas kehidupan kita sekali lagi di Kambium tidak mengajarkan bagian yang sesama tapi sengaja saya menempatkan bagian ini karena kalau kita bicara tentang buah bagaimana orang Kristen yang berbuah bisa dilihat daripada buahnya itu sendiri nah kalau kita tidak melakukan yang baik buat sesama bagaimana kita bisa dikatakan Kristus hidup dalam hidup kita kita hanya ditataran pemikiran teori tapi kita tidak menempatkan sesuatu jadi menempatkan Kristus sebagai tujuan itu juga include di dalamnya termasuk di dalamnya menempatkan sesama sebagai tujuan karena kita mengasih Tuhan dengan mengasih sama hukumnya adalah terutama dan yang pertama Tuhan mengatakan demikian kita menikmati bagian itu sekalian jadi mari kita bersama-sama menempatkan Kristus sebagai tujuan dan juga sesama sebagai tujuan atas seluruh hidup kita nah tujuan yang seperti apa saya ringkas ada dalam 1 Korintus 10 31 hal yang sederhana saya lihat silahkan Bapak Ibu saudara-saudari yang lain bisa membaca ayat ini dinyalakan dulu diambil dulu silahkan baca 1 Korintus 10 31 jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah oke Pak Pak Aji ini ya oke ya saya terima kasih Pak Aji silahkan di mute lagi Bapak Ibu sekalian ini kan sederhana menempatkan Kristus kalau saya menambah sesama bagi tujuan atas seluruh kita jika engkau makan atau jika engkau minum itu kan sederhana tapi lakukanlah itu untuk kemuliaan Allah hal yang sederhana jika engkau makan jika engkau minum itu kan sederhana sekali tapi kalau kita melakukannya untuk Allah wow itu luar biasa bukan jadi menempatkan itu sebagai tujuan hal-hal yang sederhana makan minum tapi juga dikatakan melakukan sesuatu yang lain jadi melakukan sesuatu yang lain bisa kita ibadah kepada Tuhan atau juga kita melakukan pada sesama kita yang lain itu untuk kemuliaan Allah jadi dengan demikian kita menempatkan Kristus sebagai tujuan atas seluruh kehidupan kita di slide berikutnya kita tunggu Pak Teo tadi menempatkan sesuatu itu ada teologi kucing dan anjing cat and dog teologi itu saya tidak baca bukunya saya mendengar keterangan saja karena sepertinya buku itu sudah penuh sekali dan saya tidak mendapatkan buku itu jadi saya menempatkan keterangannya saja disitu di buku itu mengevaluasi hubungan kita dengan Allah hidup dengan kerinduan untuk mempunyai kata Allah jadi keterangannya seperti ini diselamatkan dari sesuatu itu sangat berbeda dengan diselamatkan untuk sesuatu diselamatkan dari sesuatu sangat berbeda dengan diselamatkan untuk sesuatu keselamatan bukan hanya tentang kita terindar dari penghukuman kekal melainkan juga tentang kita hidup untuk memancarkan dan memungkapkan kemuliaan Allah tapi Pak Teo ada problem bagaimana kita tunggu sebentar ya slide-nya muncul kita bisa ikut saya perlu di share host-nya Pak gimana Pak saya belum bisa share Pak Edi minta akses co-host oh iya sudah dikasih sebarusnya saya lihat iya oke iya 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 sampai gambar teologi kucing dan anjing Pak satu slide lagi sebenarnya ya sudah Pak ya satu slide lagi ke depan maju satu slide lagi ya oke sambil Pak dia mempersiapkan pentingnya ada yang perlu disiapkan bagus sekalian jadi teologi kucing dan anjing di dalam bukunya itu mengingatkan bahwasannya diselamatkan dari sesuatu sangat berbeda diselamatkan untuk sesuatu jadi kalau kita mengatakan diselamatkan atau keselamatan bukan hanya tentang kita terhindar dari perempuan terhindar dari tetapi kita diselamatkan untuk memancarkan dan memungkapkan kemuliaan Allah teologi kucing dan anjing itu kucing dan anjing itu kan bertengkar ditanya itu kan simple aja bertengkar tapi ketika mereka bertengkar jadi kalau kucing itu dia akan melarikan diri dengan dengan anjing dia melarikan diri jadi dia diselamatkan dia diselamatkan atau dia selamat karena dia menghindar dari kucing dari anjing paham bapak sekalian ya jadi dia si kucing ini selamat karena dia menghindar dari anjing itu berbeda jadi sama kan dari itu berbeda tapi kalau itu selamatkan untuk memancarkan wah itu luar biasa jadi kita bukan selamatkan hanya dari pembukuman tetapi kita selamatkan untuk memancarkan dan mengungkapkan kemuliaan Allah sekali lagi hidup baru segala aspek hidup kita berpusat pada Kristus nah apakah hal-hal yang yang ada disitu menunjukkan bahwa kita mengasih dan memilihkan Kristus ini pertanyaan penting bagi kita saat ini kita-kita belajar bersama-sama kalau kita betul-betul mengasihi Tuhan sebenarnya seluruh aspek hidup kita dan kesadaran kita diselamatkan bukan hanya terhindar dari hukuman tetapi kita diselamatkan untuk melakukan dan memuliakan nama Tuhan itu bagian yang penting kita paham jadi bapak sekalian inilah bagian yang pertama tentang apa yaitu menempatkan Kristus sebagai Tuhan sesuai dengan Kristus menempatkan Kristus sebagai toadan yaitu membuat kita makin serupa dengan Kristus dan juga menempatkan Kristus sebagai tujuan itu mengasihi dan memuliakan Kristus atas seluruh kehidupan kita ini bagian yang pertama ada tiga bagian apa mengapa dan bagaimana jadi apa kita sudah selesai bagian kedua adalah bagaimana Kristus sebagai pusat hidup orang percaya bagian yang kedua adalah mengapa ada beberapa bagian kenapa kita menempatkan Kristus sebagai hidup yang pertama adalah kedudukan silahkan seseorang membaca bagian ini di unmute dulu kemudian dibaca seorang yang lain ia adalah gambar yang tidak kelihatan yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi yang kelihatan dan yang tidak kelihatan baik sigana maupun kerajaan baik pemerintah maupun penguasa segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia disini saya tidak lihat gambar tapi suaranya saya kenal Pak Thomas terima kasih Pak Thomas di mute lagi mengapa kita harus menakukan sebagai pusat hidup kita sebagai orang percaya karena kedudukan Kristus itu sendiri melebih pada segala sesuatu dan dia adalah Tuhan kalau sangat singkat seperti itu gambar Allah tidak kelihatan yang sulung lebih utama dan segala sesuatu seperti itu dia lebih berkuasa daripada segala sesuatu dan dengan kedudukan seperti itulah maka kita layak untuk menempatkan Kristus sebagai pusat hidup kita bagi orang-orang percaya tidak ada kedudukan yang lebih tinggi daripada Kristus karena dia adalah Tuhan jadi kita harus memberikan kedudukan-kedudukan yang lain dalam setiap aspek kehidupan kita itu kedudukan yang sama kepada Kristus di dalam hati kita seperti kedudukan yang dimiliki Tuhan di dalam alam semesta di dalam alam semesta semuanya itu berpusat kepada Kristus yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari segala sesuatu apa yang bisa perhatikan gambar-gambar di bawah tentang alam semesta kemudian tentang ciptaannya Tuhan di atas semuanya itu jadi mengapa kita harus menempatkan Kristus sebagai pusat karena dia punya kedudukan dan dengan kedudukan itu kita harus memberikan seluruh yang ada di dalam hati kita kepada dia kalau kita boleh mengatakan unduk atau kita menghormati pemimpin kita nah kalau Tuhan pemimpin dari atas segala pemimpin yang ada raja di atas segala raja maka layak kalau kita menempatkan dia seperti pusat hidup yang kedua yaitu tentang penepusan penepusan 1 Korintus 6 19 sampai dengan 20 silahkan yang menemukannya bisa membaca seorang yang lain lagi ya saya lagi di unmute terus baca kemudian silahkan Bapak Ibu atau tidak tahukah kamu bahwa kamu bukan milik kamu sendiri sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu terima kasih Bu Yuli silahkan di mute lagi Bapak Ibu sekalian tadi kedudukan Kristus yang di atas semuanya dia yang tidak ada yang lebih tinggi daripada dia yang sama pun tidak ada karena dia Tuhan tapi yang kedua mengapa kita harus menempatkan sebagai pusat karena penepusan Kristus nah penepusan ini akan memberikan satu insight yang tepat bagi kita masukkan yang tepat bagi kita sekalipus kita bisa menempatkan ini dengan tepat karena kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar jadi penebusan Kristus ini juga berbicara tentang seharusnya kepemilikan kita kalau kita sudah lunas dibayar dengan penebusan Kristus kita itu milik Kristus karena satu Korintus mengatakan muliakanlah Allah dengan tubuhmu karena kita dengan penebusan Kristus itu kita sudah menjadi milik Kristus banyak ungkapan yang di dalam perjanjian baru mengatakan bahwasannya penebusan ini seperti gambaran seorang budak yang dibeli makanya dikatakan kamu telah dibeli di bahasa-bahasa yang sangat familiar tentang budak yang dibeli nah gambaran ini mengingatkan kita kalau itu gambaran tentang budak yang dibeli itu kita harus dibeli oleh Tuhan dan harga yang telah lunas dibayar melalui penebusan Kristus jadi segala yang ada budak itu tidak bisa menjadi Tuhan selamanya menjadi milik daripada Tuhan itu dan dia harus melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhannya atau yang menjadi perintah daripada Tuhan jadi dikatakan memulihkanlah Allah dengan tukung Bapak Ibu sekalian jika kita sadar sampai di bagian ini kita mengerti bahwasannya dengan penebusan Kristus kita sudah dibayar lunas jadi mengapa kita harus menemukan Kristus sebagai pusat karena kita adalah milik dia nah ada satu air lagi 2.5.15 silahkan seorang membaca 2.5.15 silahkan seorang lagi kalau enggak ada seorang lagi yang sudah membaca boleh mengulang dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri tetapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka ya terima kasih saya juga melihat tapi suaranya saya kenal Pak Stephen ya terima kasih Pak Stephen silahkan di mute lagi Bapak Ibu sekalian ini masih tentang penebusan jadi penebusan ini bicara tentang bagi kita mungkin enggak kesing tapi kita diingatkan dalam 25-15 Kristus telah mati untuk semua orang supaya kita hidup tapi yang dibuat lebih tebal yaitu yang dengan warna berbeda tidak lagi untuk dirinya sendiri tetapi untuk dia jadi menempatkan Kristus sebagai pusat adalah hidup kita sadar maksudnya saya mengulang apapun yang kami pikirkan kita pikirkan katakan dan lakukan itu untuk dia kalau kita sadar kita sudah dikebus diperlunas harganya yang mahal itu mari kita melakukannya untuk dia kesadaran seperti ini kita mengerti pas kita menempatkan Kristus sebagai pusat hidup kita nah yang ketiga dari mengapa tadi kedudukan lebih tinggi penebusan karena kita sudah tebus yang ketiga adalah kedaulatan silahkan seorang yang lain lagi membaca itulah sebabnya Allah sangat menghubungkan dia dan mengharuniakan kepadanya nama di atas segala nama supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapak terima kasih Ibu Christine silahkan di sini lagi Bapak-Ibu sekalian kita ada di kapal bagian yang mengapa kedudukan kita jelas pendudukan juga jelas sekarang kedudukan kedudukan maksudnya adalah Tuhan bukan hanya dalam posisi kedudukan yang lebih tinggi bukan hanya seperti itu saja bukan hanya Tuhan sudah membiayai kita tidak tetapi Tuhan itu berdaulat di dalam segala sesuatu dia yang memiliki segala sesuatu dan itulah kedudukan Tuhan kalau sekarang dikatakan semuanya yang ada di atas bumi berkeku lutut dan kemudian segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan inilah berdisi tentang kedudukan Tuhan sekaligus saya juga ingin mengatakan kepada Bapak-Ibu semua bahwasannya kedudukan Tuhan Tuhan itu bekerja sampai sekarang dan selama-lamanya jadi kedudukan Tuhan bukan tentang kedudukan atau posisi atau tentang nilai dari penemusan tetapi Tuhan berdaulat Tuhan bekerja di dalam setiap aspek hidup kita ketika dia bekerja maka seharusnya kita juga bisa mengaku dengan mulut kita Yesus Kristus adalah Tuhan Tuhan berdaulat bukan satu posisi tapi Tuhan bekerja di Roma 8 ayat 28 Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu itu juga berisi tentang kedaulatan daripada Tuhan bahwa ketika kita melihat tiga bagian ini tentu kita akan merasa semakin oh ya mengapa ya kita harus memberikan Tuhan menempatkan Kristus sebagai pusat hidup kita karena kedudukannya yang tinggi dan yang paling tinggi karena dia menembus kita dan dia berdaulat atas hidup kita bagian yang terakhir yaitu tentang bagaimana silahkan dilupati aja katikan apa mengapa dan bagaimana bagaimana ini bagian yang terakhir bagaimana bagaimana yaitu bagaimana kita menempatkan Kristus sebagai pusat yang pertama adalah kita memeriksa diri bagian yang pertama apakah yang kita lakukan pikirkan dan katakan itu sesuai dengan kita apakah bagian-bagian dalam aspek hidup kita membuat kita makin serupa dengan Kristus apakah dari semua yang kita ada dalam diri kita kita mengasih dan memilihkan Kristus kita perlu periksa bagian diri kita jadi bagaimana membuatkan Kristus sebagai pusat bagian yang pertama kita memperkisah diri kita apakah sesuai apakah membuat semakin serupa dan apakah kita mengasih dan memperkisah Kristus nah setelah kita tentang bagaimana kita setelah memperkisah diri kita menetapkan hati maksudnya adalah kita bersama-sama atau saya menetapkan hati untuk menempatkan Kristus sebagai pusat kenapa bagian menetapkan hati ini sengaja di tunis Bapak Ibu sekalian jadi ini adalah satu dorongan bagi kita bukan berhenti di dalam tataran kita tahu kita mengerti bukan tapi kita perlu menetapkan hati karena dengan kita setelah sadar kita menetapkan hati jadi satu tekat kita untuk melakukan bahwa segala sesuatu itu harus berpusat kepada Kristus lakukanlah semuanya kerjakanlah semuanya dengan menetapkan semuanya itu mengatakan hati kita kepada Kristus dan kemudian yang ketiga yaitu bagaimana kita menempatkan sebagai pusat adalah di dalam segala upaya kita yang sudah menetapkan hati melakukan yang untuk Kristus kita bergantung pada Rok Kudus Bapak Ibu sekalian saya tahu dan kita juga tahu bagaimana kita mengupayakan segala sesuatu ini tidak mudah tidak mudah karena kecenderungan kita adalah melakukan yang kedagingan kita maka ketika kita sudah membesar diri oke ini masih belum bagus kita menetapkan hati kita ingin melakukan yang sesuai hatinya kita menetapkan sebagai pusat tapi kita perlu sadar kita perlu bergantung pada Rok Kudus karena sebenarnya bukan dengan kekuatan kita tetapi karena anugerah dan pada Tuhan yang boleh bekerja atas diri kita di bagian yang terakhir ini satu ayat aja sebelum selesai slide-nya 205 ayat 15 saya ingin mengulang bagian ini saya akan membacakan dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri tetapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka terima kasih Terima kasih.